Halo soal finansi aku, ketemu lagi di Widias Corner Di video kali ini mau ngebahas tentang biaya pernikahan Nah ini kayaknya rame banget nih, banyak banget orang-orang yang nanya lewat tiket di aplikasi Atau mungkin nanya-nanya juga di kolom komen itu nanya tentang Gimana sih caranya merencanakan biaya pernikahan Dan yang paling sakral adalah Gimana sih sebenarnya rincian dari biaya pernikahan itu, bener gak? Bener kan? Nah coba dong kalau kamu yang sekarang lagi concernnya ke pernikahan Biaya apa sih sebenarnya yang menyedot paling banyak budgeting kamu Nah boleh share di kolom komen Atau misalnya kalau kamu yang lagi bingung juga Ini biaya pernikahan startingnya dari mana gitu kan ya Nah boleh share di kolom komen pengalaman kamu tentang merencanakan biaya pernikahan Jadi sebenarnya banyak banget orang-orang yang gak ngerti gimana sih caranya Merencanakan biaya pernikahan tersebut Karena ya itu dia gak punya pengalaman Ini pernikahan pertama tentunya kan Dan mau jadi yang terakhir dong Oke Nah gimana sih caranya untuk mendapatkan budget Budget atau rincian Anggaran yang realistis Berapa-berapa aja sih gitu kan Nah sebenarnya dalam pernikahan ini yang harus kamu perhatikan adalah Ini sebenarnya kamu butuh budgetnya berapa Gitu ya Kamu butuh budgetnya berapa Udah gitu Apakah dari kamu dan pasangan ada constraint gak? Misalnya ada halangan budgetnya Cuma dibatusin ya Sekian juta, sekian ratus juta mungkin Jadi pertama yang pasti kamu harus komunikasikan dulu nih sama pasangan Kamu butuh budgetnya berapa Nah udah gitu setelah kamu tau budgetnya Sekarang mau kasih tau nih Sebenarnya dalam biaya pernikahan ini apa sih yang paling sakral Yang paling sakral adalah biaya catering Menurut saya Menurut saya Dan saya juga pernah nih Waktu pas kakak saya nikah Nah itu saya yang Saya yang aturnya Saya yang range ya Nah itu benar-benar yang namanya biaya catering ini menyendot paling besar Sedangkan biaya lainnya tuh Kalau bisa sih dicari Vendor-vendor atau temen-temen deh Gitu kan Karena biasanya harga temen oke juga Gitu kan Nah biaya catering ini kenapa yang paling besar Saya anggarin Karena Yang namanya pernikahan di Indonesia Yang paling banyak diomongin ini makanan Yang dibanding makeupnya Dibanding dekorasinya Sama dibanding bajunya Yang paling sering diomongin adalah Makanannya Makanannya kita cari makanan yang paling enak Yang bisa kita makan Dan yang paling Ya pokoknya Gak ada masalah deh Makanannya Apalagi kita memastikan makanannya oke Jadi budgetnya ini Kalau misalnya temen-temen bisa lihat Ini ada tabelnya Saya udah ngasih tau rinciannya Rinciannya itu ada di Sebelah kanan Nah itu ada rinciannya Ada cateringnya berapa persen Gedungnya berapa persen Undangan berapa persen Make up Dokumentasi Dekorasi Souvenir Seserahan Wedding organizer Dan biaya lainnya Jadi ini sebenarnya tergantung kalian Ini hanya saran aja Kalau kalian mau lebih dari ini Ada biaya-biaya lainnya Mau ditambahin silahkan Ini hanya Sekiranya kamu hanya ingin Melangsungkan pernikahan Hanya di resepsi aja Dan akat Ini belum ada biaya Pre-wedding Belum ada biaya Pengajian Segala macam Jadi ini hanya Hanya untuk yang Pernikahan aja Pas resepsi dan akat Dan yang paling besar itu Ada di catering Karena kita harus tau nih Masalah catering ini Sensitive banget Ya kepada kita tau Orang Indonesia seringnya Momennya tentang Makanan Nah kalau saya itu Saya itu pas kemarin Bikinnya itu Di catering ini Ngabisin 54% Dari budget totalan Ini Jadi ini hanyalah saran Kalau kalian mau Bisa lebih banyak dari ini Gak apa-apa Mau ada yang Dikurangin Ada yang ditambahin It's okay Jadi ini hanyalah Kasarannya aja Dan teknos juga Kalian harus bikin Biaya lainnya Karena biasa ada budget-budget yang Teh ternyata Ini makeup artistnya Harus makan dulu Ini kita panitianya Dikasih makan gak Makannya kan Mereka kerjanya Pas kita lagi nikah Gitu kan Dan mereka tuh gak bisa makan Saat kita Melakukan pernikahan Biasanya dikasih Box gitu Box makanan Diluar budget catering Nah ini juga harus Harus mulai ya Harus mulai di Dianggarkan Si biaya lain Ini takutnya Ada terjadi apa-apa Ini bisa dipakai Jadi ini gak mengganggu Keuangan kamu nih Dan keuangan keluarga kamu Kamu juga bisa Merencanakannya Melalui aplikasi Finansiaku Nah ini ada contohnya Dari tadi Yang budgeting itu Tadi aku masukin Ke aplikasinya Nah itu Harus punya dana pernikahan Di 195 juta Dengan Investasi sebesar 15 juta Komad 8 Per bulannya Dan ini harus Investasi Imbal hasil investasi Minimal 6 persen Per tahunnya Oke Nah jadi kamu bisa Merencanakannya Lewat aplikasi Finansiaku Buat kamu yang belum Rencana silahkan Rencana kita sudah Tersedia di Playstore Dan di Appstore Oke Nah kalau kamu suka Video ini Jangan lupa di like Dan jangan lupa subscribe Ya Pokoknya kalau kamu suka Kalau kamu ngerasa Oh gue kayaknya harus Mulai melike keuangan Boleh subscribe Boleh like Oke Dan jangan lupa Kalau misalnya mau curhat Boleh di kolom komen ini Atau Boleh lewat Igen saya Di At Arti With Yuli Kalau kamu pengen DM langsung nih Biasanya suka pengen DM langsung Curhat gitu Sekalian Gak apa-apa Oke Oke kita ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa untuk Pasangin terus Di With Yacht Corner Sampai jumpa